Upaya evakuasi kecelakaan helikopter yang membawa Kapolda Jambi Irjen Rus di Hartono dengan nomor register 412 S-Perek P-3001 yang mendarat darurat di Bukit Tamiyai, Muara Amat, Kabupaten Kerinci, Jambi, terus dilakukan. Hari ini, Selasa, 21 Februari 2023, empat helikopter diterjunkan untuk menjalankan misi evakuasi. Evakuasi jalur udara akan dimulai pukul 7 WIB pagi. Wakapolda Jambi, Brigjen Yudawan menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan evakuasi hari ini sejak semalam. Sementara itu, dikutip dari Instagram Divisi Humas Polri, sebuah video amatir merekam kru hingga penumpang helikopter berbaring sambil menggunakan selimut untuk menunggu evakuasi lanjutan. Tempat berlindung sementara untuk Kapolda Jambi Irjen Rus di Hartono didirikan. Kendala cuaca membuat evakuasi rombongan Kapolda Jambi dihentikan sementara kemarin. Kapolda akan dibawa ke rumah sakit Bayangkara setibanya di Jambi. Bagi korban yang sakit, tim penyelamat sudah mengevakuasi dengan tandu dan diobati oleh tim kesehatan. Selanjutnya, melalui rekaman video yang diunggah di akun Divisi Humas Polri, terlihat tenda yang didirikan dan di dalamnya terdapat Kapolda Jambi yakni Irjen Rus di Hartono. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!